Fufufa Hatayu itu kalau dalam menurut apa yang saya cari, itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang, anime, betul ya Pak Pasir. Yang memang itu ejekan gitu loh, ejekan atau hinaan. Kita mbak Nana kan mau ancarai yang bersambutan. Katanya sekeluarga itu dididik dari kecil itu hanya main PS sama baca komik. Kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik itu jelas lah. Roy Suryo, pakar telematika mengatakan 99% akun Fufufafa adalah milik Gibran. Roy juga membongkar Aib Gibran tentang riwayat penjelajahan internet Fufufafa di beberapa situs pornografi. Dengan brand city scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu, mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Dan banyak ini, jejak digitalnya di porno itu banyak. Saya gak tega untuk mengatakan di sini, ada masuk ke X yang ada di misalnya Indonesia Timur gitu. Kemudian ada yang masuk Pornhub apa gitu, X24 apa, banyak banget ini. Jadi seseorang yang sudah punya kecenderungan kayak gitu, itu saya kira berbahaya Bang Karni. Otak itu, kalau otak itu sering mikir porno Prof, itu mengecil bagian depannya. Kebetulan dulu ayah saya almarhum itu profesor kesehatan jiwa. Ya gitu, jadi ini rukul kepor seater. Jadi saya dulu sering buatkan slide-slidenya. Zaman dulu bikin slide-nya, kita dulu pakai transparansi itu, pakai rugos Bang Karni. Belum ada komputer. Jadi artinya, artinya itu klir tapi sekali lagi secara teknis. Ya kita sisakan sedikit lah, 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih. Kan banyak orang mengatakan, ini gak bisa dilaporkan. Karena kan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, itu revisi dari Undang-Undang 19 tahun 2016 atau revisi dari Undang-Undang 11 tahun 2008, itu kan harus orang yang melapor. Ya Bang Karni, kalau orangnya yang kemudian tersinggung itu lapor. Tapi ini ada pornografi, gitu loh. Pornografi itu polisi bisa pakai formulir B Bang Karni. Bisa gerak dia, gak usah nunggu lagi. Dan lebih menariknya lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. Satu dua hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu, password itu, masuk ke dalam kaskus. Orang ini ditengah raih adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti Bang Karni. Fufufafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan. Mulai tahun 2013, 2014, 2018 sampai 2020, itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir, ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO kaskus. Untuk membuka saja, dibuka saja ke publik atau dibuka saja ke masyarakat atau dibuka ke penyidik. Ada yang melakukan login terhadap kaskus. Karena dulu ketika kemudian orang bertanya, kan cara mendeteksi seseorang itu gampang Bang Karni. Kita cek pada servernya. Dari server nanti akan ketahuan lognya. Dari lognya akan ketahuan IP yang masuk itu apa. Dari situ bisa ketahuan IP itu menggunakan perangkat apa. Apakah dia wifi, apakah dia dial up, apakah dia menggunakan metode yang lain itu masuk. Akan ketahuan. Dan ketahuan siapa yang berhasil masuk. Oke lah, dulu pernah ada. 2014 kan sudah terlalu lama. Nggak bisa dibuka lagi kaskusnya. Oke. 2024 ini ada yang barusan masuk itu seminggu terakhir. Bahkan ada yang 2 hari yang lalu menggantikan nomor handphone yang belakangnya 33 tadi. Ini nggak mungkin kalau bukan pemunya yang ganti handphonenya. Atau orang yang disuruh yang punya untuk ganti. Itu bisa dibuka lognya. Dan satu lagi Bang Karni yang paling menarik. Nggak usah susah-susah dulu ke polisian. Itu kalau mau mengungkap akun seseorang. Kalau itu di IG, Instagram, kalau itu di X atau Twitter. Itu minta EJ-nya atau membuka servernya di luar. Kaskus ini memang dibuat pertama kali di Amerika. Oleh tiga orang. Andrew Darwish dan dua temannya ketika menyelesaikan tugas akhir. Semenjak tahun 2006 sampai 2008. Ketika habis terkena virus namanya virus berontok waktu itu. Akun itu dipindah, sorry server itu dipindah dari Amerika ke Indonesia. Dulu namanya kaskus.us itu country code top level domain untuk United States. Kemudian dipindah ke kaskus.id Indonesia. Jadi artinya servernya itu di Indonesia. Jadi gampang banget tinggal datang ke nggak jauh dari tempat kita bicara ini. Servernya ada di kuningan sini kok. Nah dari situ bisa dibuka. Siapa yang barusan login apalagi siapa yang ganti. Jadi sebenarnya sudah kalau bahasanya MK Bang Garni. Udah cetawelowelowelow. Dengan brand city scanning kita bisa tahu otak seseorang itu. Mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Dan banyak ini jejak digitalnya di porno itu banyak. Saya nggak tega untuk mengatakan disini ada masuk ke X yang ada di misalnya Indonesia Timur gitu. Kemudian ada yang masuk porno apa gitu. X24 apa banyak banget ini. Jadi seseorang yang sudah punya kecenderungan kayak gitu. Itu saya kira berbahaya Bang Garni. Dan kalau ada satu lagi saya tadi terlupa ingat. Bahasa tadi itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar. Dan kemudian ini menyinggung kita juga ya. Karena presiden terpilih Pak Prabowo itu benar-benar dihina disitu. Ya gitu. Karena baik dihina beliau nya. Dihina keluarganya. Dihina putranya. Dihina yang lain-lain. Banyak juga dihina. Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Garni. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini. Kemudian Mbak Wanda Hamidah. Kemudian juga nama yang lain. Ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Garni. Tidak hanya di Fufu Fafa. Tapi di akun resmi yang namanya Cili Pari. Ketika dia mengunggah kripek. Produksi dia. Yang ada fotonya di foto saudaranya. Itu kemudian dia nulis disitu. Kripek kemeripek. Bukan tem. Tid gitu ya. Belakangnya I juga. Itu kan sangat pulgar. Sangat pulgar. Itu bukan Fufu Fafa loh. Itu Cili Pari. Bahasanya sama dengan bahasa ini. Pakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya. Jadi dari sosio-technical. Itu clear betul. Bahwa itu adalah. Akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih. Adalah temuan dari Anonymous. Yang kemudian dia melakukan. Mohon maaf ini. Memang dia melakukan doxing. Itu pun saya juga sempat sentil. Ya jangan terlalu vulgar lah bukanya. Karena dia melakukan doxing terhadap Fufu Fafa. Eh maaf. Melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya. Nama istrinya. Nama orang tuanya. Nomor handphonenya. Kemudian sama akun dia Cili Parinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua. Netizen ini gak kurang kreatif. Mereka memasukkan. Nomor handphone itu. Plus 6289 sekian 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 sekian. Belakangnya tiga tiga. Dimasukkan untuk mencoba. Kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering. Terhadap apa sebuah akun. Biasanya kita ditanya nomor handphonenya. Dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran. Ini nomor handphonenya Gibran jelas. Muncullah kemudian akun pemulihanya. Akun pemulihanya ternyata. Add Cili underscore Pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran. Cili Pari terkonfirm. Menariknya ketika dua variable itu dimasukkan. Yang muncul apa? Fufufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone. Dan kemudian akun dimasukkan. Munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman. Jangan teruskan. Karena kalau teruskan. Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena. Bisa nanti jadi kambing hitam Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. dianggap itu. Terima kasih.